Tiba-tiba lu tuh muncul di TikTok dengan semua kata-kata lu yang sangat manis banget Jualan lah pokoknya ya Nah, itu gimana ceritanya, Me? Jauh banget gitu loh Yang penting kan MP Talk dulu, bos Hai semuanya, balik lagi di MP Talk Dan kali ini gue bukan ngundang pro player Sebenernya pro player sih Tapi gue bukan ngundang pro player cowok Ataupun streamer Mobile Legends Ini gue undang buat sekarang menurut gue dia ini salah satu penguasa di TikTok Yaitu Mayden Halo, Me Halo, Kojo Kok lu kalem banget sih? Lu tuh kayak berbeda dibandingkan gue misalnya di TikTok gitu loh Harus beda dikit lah Harus beda Jangan terlalu brutal Nanti ya, ini kan masih open nih Betul Gimana kabarnya, Me? Baik Baik, sehat Sehat Lancar, masih live gitu kan Masih Masih Walaupun yang gue boleh liat banyak badai menerpa juga ya Betul Walaupun banyak yang bacot lah Bacot Iya Ya biasa sih Kalau orang kan biasa semakin tinggi kan semakin banyak Anginnya semakin kenceng gitu kan Cuma nanti kita bakal bahas lagi Meiden di TikTok Tapi Meiden ini Dia itu kan aslinya pro player Berangkat dari pro player Gue yakin banyak banget pasti yang gak tau, Me Betul Iya kan? Iya Kan orang taunya kayak Oh ini ya ini TikTokert gitu Emang tukang jualan gitu kan Tapi dia berangkat Cuma lu boleh ceritain gak sih Gimana awal mulanya, Me? Dari awal mungkin Kan kita tau Mobile Legends ya banyak cowok Ya kayak Hanky lah Hanky dan yang lain-lain Itu kan banyaknya cowok Kenapa tiba-tiba lu kayak tertarik Dan akhirnya bisa masuk ke industri sport itu gimana? Jadi dulu tuh awalnya main-main doang Gara-gara liat abang gue Oke Abang lu main ya Oh iya game apaan tuh Apaan tuh Apaan? Terus Mobile Legends ya itu gue main kan Gue coba-coba main Itu kalau gak salah 2016 apa 2017 dah Udah lama banget dong Season Ya dari season 2 gue main Jadi skin alukar Skin alukar Iya Nah itu gue Tapi masih klasikan doang Klasikan doang Terus abis itu Ih seru juga gue bilang kan Yaudah abis itu Baru Gue pertamanya gak tau kalau bisa ngerang Jadi kata temen gue Eh kita tuh jangan ngerang Nanti bintang kita turun Sedangkan gue gak belum punya bintang satu pun disitu Oke Jadi yaudah Main-main-main Baru ngerang Abis itu ya naik-naik-naik gitu Abis itu gue Ya kayak gitulah harus kenal sama cowok kan Dulu jaman dulu buat digendong Iya Karena dulu cewek tuh gak ada Yang main Mobile Legends tuh gak ada Gak sebanyak sekarang lah ya Terus yaudah Gue kenalan sama Yang mana menurut gue jago Gue deketin Lu deketin juga maksudnya? Iya Deketin juga gimana? Kita mau direng kan Deketin kayak Yaudah gue Jago banget Ayo main lagi Gue bilang kayak gitu Tapi posisi dia emang udah tau lo cewek juga? Harus tau dulu Pertamanya dia gak tau kan Tapi emang gue gak beban sih Oke Jadi dia mau main Oke Ayo katanya Terus abis itu yaudah Dia tukeran WA Abis itu chatan Ayo main lagi Tapi gak pacaran Kayak cuman deket-deket Discord gitu loh Deket-deket PHP gitu ya? Kalau misalnya udah naik rank gue nih Ganti laki Yang untung gimana caranya Gue tuh bisa Ke posisi itu gitu Tertinggi Bisa ke mitik itu Jadi gue dapet Jadi yang pertamanya gue deketin tuh lama-lama Jadi temen gue Oke Awalnya PDKT Akhirnya lama-lama kita kayak sahabatan gitu Berjuang sama-sama kayak gitu Terus abis itu Gue 2017-2018 itu Kan gue kuliah ya Gue kuliah Abis itu gue berhenti kuliah Oh lu berhenti? Lu umur berapa sih sekarang? Gue umur 22 22 Berarti kuliah baru tahun 2000 itu Masih semester berapa gitu berarti ya? Gue 2016 udah lulus 2016 lulus SMA? Iya gue 16 tahun udah lulus SMA Eh cepet banget Gue umur 5 tahun udah SD Oh lu setahun lebih cepet kan? Berarti emang 2016 lulus SMA Iya Langsung 2017 tuh Eh 2016 ya gue kuliah Oke 2016 gue kuliah Kenal Mobile Legends tuh Rusak lah Bangun siang mulu kan Berarti lu se-edik itu ya? Bukan cuma kayak main-main biasa doang Oke Ditambah waktu itu Orang tua gue Pisah Jadi gue Cari Apa namanya Penghasilan tuh Dari turnamen-turnamen Kayak gitu Jadi emang lu Maksudnya bukan cuma sekedar main doang ya Tapi sambil nyari juga Kan Gue tuh dulu Bukan Kalau bisa dibilang Emang bukan dari orang yang Susah Gue emang dari kecil Sama orang Udah orang yang berada Jadi tiba-tiba pas Orang tua gue Pisah Gue kayak kaget gitu Oke Terus papa gue kan Apa namanya Yang marah gitu loh Jadi dia gak mau kasih gue Uang sepeser pun Terus abis itu Mama gue tuh yang Yang pergi Tanpa bawa apa-apa Oke Kayak dia gak bawa apa-apa Yang penting gimana caranya Gue pisah deh Amani orang gitu Oh ya udah gak peduli lagi lah ya Intinya gue pisah dulu Kayak gitu Urusan uang tuh belakangan Kan sedangkan yang pegang uang Papa gue semua Jadi papa gue tuh yang Kayak gak mau ngasih uang Ke anaknya Kayak ngambek gitu Pokoknya gue ngambek Gak mau ngasih uang Ke lu gitu Oke Jadi gue 2018 tuh Bener-bener 2018 tuh Bener-bener Pontang-panting Gimana nih Cari-cari duit gitu Yaudah gue turnamen Turnamen Mobile Legends Karena emang udah Maksudnya lu bingung juga ya Tapi itu jadi Salah satu faktor lu Gak kuliah lagi gak? Iya Karena gak dibayarin juga Kuliahnya Papa gue tuh juga Manjain adik gue Jadi ada disitu Gue minta uang Buat beli buku Disuruh sama Kuliahnya Gak dikasih Ah gak ada uang Gak mau gak mau Katanya kayak gitu Oke Yaudah gue pulang lagi kan Oh ya mungkin emang Gak ada duit ya kan Iya-iya Tiba-tiba adik gue Pamerin sepatu roda Harga 300 ribu Gue nanya Dari mana nih Apa lu bisa punya sepatu roda baru Gue bilang Dibeliin papa Gue langsung kayak Hanjing Giliran gue Minta beli buku Gak ada Jadi kayak dia tuh Mungkin Cuman manjain Karena adik gue kecil aja gitu Jadi dia bener-bener manjain adik gue Jadi gue sama kakak gue tuh Kayak dibiarin aja Selalu dah Pokoknya kayak gitu Dia kayak ngambek sama mama gue gitu Jadi kayak selalu mau ngapain Gitu Oke-oke Dan lu yang jadi Ya sedih sih sebenernya Kita sebagai anak ya Karena itu kan di luar kuasa kita juga sebenernya kan Kita cuma terima jadi Ya Pelampiasannya aja Kasarnya ya Oke terus Terus gue kan yang kaget Gue gak bisa ngapa-ngapain nih Gue gak tau mau ngapa-ngapain Karena Udah Hidup enak dari kecil kan Terus tiba-tiba Kayak gitu Jadi gue kaget gitu Gue harus ngapain Terus gue turnamen Gue pernah turnamen sama Yang back-back-back-back itu Oh sih Gilang Iya Oh iya Gue pernah Pernah satu tim sama dia dulu Lu dari Jambi juga soalnya ya Oh jadi satu kota Jambi kecil sih Maksudnya rata-rata orang kenal kan Sesuama lain Tapi udah gitu dia Kayaknya bisa dari tim gue Gak tau dah Oke Oke Terus gue turnamen Turnamen itu ya cari Kalau misalnya juara dua Ya dapet Kalau juara satu dapet gede Kalau juara tiga dapetnya kecil ya Tapi gue Kalau turnamen itu menang terus Juara satu terus? Iya Jadi kayak bener-bener gue tuh Di Jambi tuh Yang dikenal cewek Cewek sendirian yang turnamen Terus Sering menang gitu loh Terus Oke Gue ada ketemu Pak Ganjar Dulu Pak Ganjar yang Wali kota Jateng gitu ya Iya Gubernur Gubernur Jawa tengah ya Iya Yang lu salah nyebutnya Namanya kan Gue 2018 Gue gak tau itu Dia siapa Oke Kan Yaudah gue pertama Duduk nih Nunggu gue Giliran gue main Di tribun Itu di Jambi masih? Di Jambi Oke Di tribun itu Gak ada penontonnya Cuman kita jadi kayak turnamen Di dalam kantornya gitu Gue lagi duduk Tiba-tiba ada yang mukul gue kan Kayak gini Gue kira om-om gabut doang Makanya gue manggilnya om Ya wajar-wajar Oke Iya Gue gak tau kan Namanya gue 18 tahun Atau 17 tahun itu Gue gak tau Iya Dia gini-gini gue Gue liat Hah? Kenapa om? Gue bilang Kenapa om? Gue bilang Kamu cewek sendiri Disini katanya Iya om Gue bilang kan Oh semangat ya Semoga kamu Sukses di dunia game ini Kata dia Oke Gila ya Aku bangga sih sama kamu Kamu cewek sendiri Pokok dia lempuk Sambil lempuk-lempuk Kayak gini Duduk Dia duduk sebelah gue Ambil rangkul-rangkul gue Kayak gini Oh jadi kayak gini? Iya Menurut gue tuh kayak Siapa? Siapa nih? Kok SKSD Menurut gue Gue gak tau Oh iya Amin Amin Makasih ya om Gue bilang kayak gitu Gue manggilnya om Iya salah juga sih Iya karena di Jambi tuh Ya manggil om Iya manggil om Sama di Palemang juga manggil om Kalau udah yang tua ya Iya ya Iya om Gue bilang Sudah ya Semangat ya Semoga menang Gata dia Terus gue ke tempatnya mama gue Balik Mama gue lagi nonton nih TVRI Jambi TV itu gue liat Muka Pak Ganjar Hah? Gue bilang Ini yang tadi nepuk-nepuk gue nih Gue bilang Ini om yang tadi nepuk gue Ini siapa? Gue bilang Terus mama gue langsung Hah? Sumpah? Kata mama gue kan Ih dia itu gubernur loh Terus mama gue kayak nge-fan gitu Katanya ganteng kan Dia tuh ganteng banget Emang iyalin Dia ngomong apa? Terus dia bilang Gue bilang Dia doain aku Supaya sukses di Mobile Legends Ih terkabul itu Kata mama gue Soalnya kalo kita didoain Sama orang yang jabat ratanya tinggi Terkabul Kata mama gue Kayak gitu Oh iya iya Oh emang iya Emang itu gubernur Aku bilang Iya kamu dari mana aja sih? Kok goblok banget Kata mama aku Nggak tau Gue bilang Yaudah dari situ Ya mungkin sekarang Ngefek lah Doanya Pak Ganjar Makanya gue terima kasih Sama Pak Ganjar Iya siapa tau Siapa tau Emang maksudnya Dari doa itu Kita gak tau juga kan Apakah emang bener Atau enggak Tapi terbukti ya Terbukti Doanya manjur nih Manjur Oke Meskipun gue camet ya kan Oke oke Terus udah tuh berarti Itu lu menang gak yang pas ditunamanya gitu? Enggak Enggak kalah ya? Kalah karena itu belum Tim gue masih tim Berantakan gitu loh Berarti sejauh itu Lu masih main sama cowok ya? Masih main sama cowok Jadi lawan cowok juga gitu Lawan cowok juga Itu lalu apa dulu? Mid Oh langsung udah mid? Core Mid core yang mid 1-2-2 kan dulu kan mainnya kan? Jadi kayak main Gushion Kagura gitu-gitu Kaguranya Kagura Yang pake buff gitu Iya 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 Dulu gue yang pegang midnya Jadi gue main Kagura Dulu gue cuma bisa Kagura sama Lunok Iya pas jaman-jaman Lunok juga Iya Lunok itu OP banget jadi kan Dulu gue pernah Global Lunok juga Sama Global Kagura juga Jadi setiap turnamen Itu dua itu di band terus Terus lu main apa kalau itu dua di band? Gushion Bisa? Bisa Gila perempuan juga Gue pikir lu mainnya kayak support Biasanya kan kalau cewek-cewek kan mainnya support kan Entah Rafa atau apa Soalnya masih meteng cover MM juga Cover bawah gitu kan Oke oke Ya udah terus abis itu Ya paling dapetnya berapa ya kan? Paling kayak dapetnya Sejuta bagi lima lah gitu Iya itu biasanya juara satu aja sejuta kan? Iya Biasanya juara dua kan aku biasanya dapet juara dua sama juara tiga doang tuh Soalnya juara satu udah ada yang bener-bener dewa banget gitu Gak bisa dikalahin Megang banget lah cowok-cowok gitu isinya ya Oke Itu paling dapetnya 500 Jadi aku kayak pusing kan Aduh gimana nih? Pusing banget nyari uang kayak gitu Jadi umur 17 tuh aku udah mikirin gimana cari uang sendiri Soalnya orangtuaku kayak lagi pada berantem kan Gak mau ngasih uang Lalu sampe pernah kepikiran kayak Ini bener-bener udah ini banget nih Kepikiran apa jual perawan aja kayak gitu Sampai kepikiran kayak gitu Serius? Karena udah bener-bener yang depressed juga ya? Jadi kayak gak tau sampe mau ngelakuin apa lagi Soalnya kan apa namanya Kuliah berhenti tuh Yaudah terus aku kayak kepikiran Gimana? Coba perawan aja gitu It's okay It's okay Setiap orang kan pasti Apa? Punya titik terendahnya yang emang Sorry Mea Gue gak tau sih maksudnya kayak Gue juga merinding juga ini Maksudnya lu punya background yang Gak semua orang itu bisa lewatin lah Dan gue yakin lu tau kalo Semua orang juga tau kalo lu emang ya sekuat itu Terus udah kayak gitu kan Akhirnya udah kepikiran kayak gitu Akhirnya ada e-sport Beletron Sama Gladion Open trial cewek Nah Dulu gue pernah sempet trial bareng Vivian dan lain-lain gitu Oh bareng jadi ya Nah terus abis itu sebenernya gue masuk tuh ke Beletron Sebenernya Cuman gue baru di tahap berapa Gue mengundurin diri Gue masuk ke Gladion Gue masuk ke Gladion itu karena mikir Gadginya lebih gede Daripada BTR kan Oke Jadi oh yaudah Soalnya di BTR itu Di Beletron itu kita belum tentu keterima Meskipun rumornya udah pasti keterima Tapi kan belum tau ya kan Yaudah aku masuk ke Gladion itu Sekarang udah mati Udah gak ada lagi ya Udah gak ada Oke Nah aku masuk ke situ Yaudah Akhirnya masuk ke Gladion gitu Cuman disitu kan dulu Gak ada turnamen cewek kan dulu Iya Masih kayak sepi-sepi Paling FGL Iya Masih dikit banget lah Belum dilirik Dan player-player cewek juga belum sebanyak sekarang kan Terus masuk Gladion Yaudah pokoknya main sama tim itulah Akhirnya 2018 itu Gak lama victim buka trial Kalau gak salah Oh buat ladiesnya Oke Nah disitu kesempatan aku kayak Wah tinggal di GH gak nih Kesempatan aku buat kabur dari rumah ini gitu Ngerti gak sih Wah mau banget Jadi yaudah aku coba trial Akhirnya Berangkat nih ke Jakarta Kepanggil Oh dari trial Trial lolos Lolos tahap kedua gitu kan Tahap kedua Disitu aku sempet Ketinggalan pesawat Tinggal pesawat Iya Aku baru pertama kali menaik pesawat itu Oh dari Jambi kan Jambi kan ada airport kan Aku gak ngerti Aku kira pesawat itu berangkatnya jam 5 Yaudah kita setengah 5 Setengah 5 berangkat Iya Gue kurang Itu masalah semua orang kampung sih Gue juga kayak gitu Jadi mikir kayaknya kereta kan Bener Iya Jam 5 berangkatnya sudah santai Setengah 5 Ayo panterin Gue bilang Ya kata apa-apa kan Sekali udah anterin sampe sana Udah berangkat Udah gak bisa kak Check innya udah dari tadi Katanya kayak gitu Ternyata ada check in-check in kan Ada check in-nya Akhirnya aku Chat ke orang victim Maaf ya gak jadi masuk victim Lo kenapa maiden katanya Aku tinggal pesawat Aku bilang kayak gitu Hah udah kita usahakan katanya Terus dipesan lagi tiket pesawat Garuda disitu Oh iya Langsung hari itu juga Iya langsung hari itu juga Berangkat jam 12 siang Jadi gue dari jam 5 di bandara Nungguin pesawat jam 12 siang Oh 5 subuh Iya Oke 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 Dari jam 5 subuh Nungguin pesawat Gue ketiduran di AW Tapi biasanya gitu sih Daripada kita ketinggalan kan Biasanya pesawat tuh kayak orang 2 jam sebelum Kalau deket udah berangkat Kalau enggak ya mending kayak 2 jam sebelum Atau 1 jam setengah sebelum Dari sana gitu loh Disitu papa gue udah pulang kan Udah pulang Udah tidur Dia gak mau Yang diganggu-ganggu gitu Kalau udah tidur Jadi pas gue mau balik lagi ke rumah Papa gue gak jawab Oke Yaudah Gue nunggu disitu Akhirnya Papa gue gak tau tuh Gue ketinggalan pesawat Oh lu gak kasih tau juga Gue mau telpon Dia gak angkat Kayaknya udah tidur gitu loh Oke oke Yaudah abis itu Udah jam 12 tuh Gue Nyampe sana Nyampe ke tempat trial Itu jam 4 sore Jadi orang-orang tuh udah gedeg banget sama gue Jadi nungguin lu semua Iya orang-orang yang trial Cewek-cewek yang trial Udah gedeg sama gue gitu Kerenatan dari mimik mukanya ya Iya Ih Udah dipesenin tiket Garuda Spesial banget gitu Tapi untung Ada sebagian yang gue kenal disitu Ada siapa aja? Mungkin yang gue kenal juga Najel Valanir Oke Oh Pilih-pilih lama juga ya Kayaknya Violet belum kenal deh Nah ada yang baik nih Siapa? Cilip Cilip? Iya Cilip itu yang? Cilip yang Midland Pacarifin Iya Udah lama juga Oke Disitu dia baik banget sama gue Kamu kenapa? Kok lama banget? Katanya kan Iya kan lembut Aku kecinggalan pesawat Gue bilang Yaudah sudah sini duduk sama aku Oh ada sisil sama doyo juga Sisil sama doyo Iya sisil masuk itu Iya 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 Victim Yaudah trial akhirnya pas diumumin Ternyata gue masuk Keterima gue Keterima Iya Akhirnya ya Jadi gue bener-bener di Jakarta itu yang Gak dianterin siapa-siapa Yaudah gue sendirian gitu Iya 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 Tapi lu takut gak? Maksudnya kayak flight pertama kali Terus sendiri juga Atau biasa aja? Kalo naik pesawat Sampai sekarang masih takut Oh masih takut? Iya Cuma naik pesawatnya aja Bukan takut kayak sendirinya ya Iya Enggak Oke 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 Kalo udah ketemu temen gue Gak ini Biasa aja Yaudah gue masuk Victim Jadi dari situ sekarang Dari Victim itu gue Jadinya netep di Jakarta ini Kayak gitu Sampai detik ini? Iya Belum pernah lagi balik-balik Balik-balik tuh paling kayak Ada acara gede gitu loh Kayak lebaran Balik kampung lah biasa Iya Kayak gitu Oke Oh berarti awal mulanya tuh Dari Victim Iya dari Victim Terus udah tuh Di Victim kan Berapa lama lo di Victim? 6 bulan deh kayaknya 6 bulan ya? Soalnya abis itu Covid kan Oh berarti tahun 2019 gitu kan ya? Iya abis itu Covid Abis itu Covid terus? Abis itu Covid kita dipulangin Pulangin semua ke rumah? Iya Masing-masing? Iya Terus lu balik Jambi lagi? Iya Balik lagi ke rumah itu Padahal akhirnya yang bebas ya Akhirnya gue lepasin sini balik lagi Oh Balik lagi dong Itu tapi masih under Victim atau? Masih Victim Jadi kayak mainnya online Kayak tim online aja ya Oke Udah sempet Juara Juga sih di Victim Ada juara FGL seris 3 Oke Ya itu Juara satu ya? Juara satu Terus ada lagi ya? Cuman itu doang sih Turnamen cewek waktu itu Belum ada sampe sekarang WSL Iya Masih sepi kan? Ya udah jadi kita dipulangin Dipulangin Yaudah gue gak tau lagi Mau ngapain Udah dipulangin kayak gitu Akhirnya mereka kayak ngasih tau lagi Apa katanya tuh Gak digaji lagi ya Katanya kayak gitu Sedih banget Karena udah pulang Soalnya udah pulang Jadi kita gak bisa gaji lagi Katanya kayak gitu Tapi masih main? Tapi masih main Akhirnya karena kedengeran Gak digaji lagi tuh bubar Violet sama Livi Pergi ke Evos Iya Oh itu sebenernya mungkin kayak Gak digaji Pengennya tuh ngebubarin Tapi alusnya gak digaji lagi ya Jari lu mundur sendiri kali ya Oke oke Gak digaji lagi ya katanya Oh udah-udah Dari situ bubar Disitu bubar Berarti Violet sama Livi ke Evos Trial Evos Keterima tuh mereka berdua Terus lu? Ya gak tau Bener-bener bingung dong disitu? Ya bener-bener bingung Mau ngapain Ya disitu tuh Untung gue udah jadian sama Henki Jadi ada yang backup gue makan nih Ini orangnya Ada yang backup gue makan Jadinya Oh lu tapi sama Henki Berarti dari Divik Tim ya? 2020 Januari 2020 Januari Oh ya itu pas banget emang Udah mau covid banget sih Iya pas tahun baru tuh Dia deketin gue Tahun baru deketin lu? Januari lah sejadian Pokoknya dia deketin hari Senin Hari Jumat dia ke Jakarta Oke Hari Sabtu ketemu Hari Minggu jadian Langsung cepat ya? Langsung gas Gak ada gigi 1-2 Langsung gigi 6 ya? Terus aku yang kayak Oh ayo Ayo aku juga mau Ini yang bener-bener sama-sama suka Udah nunggu apa lagi kan? Iya bener sih Dia pacaran juga kan Kalau misalnya nikah baru mungkin ya Iya Oke Aku kira gak bakal lama ya Ternyata lama Berarti udah 2020 sampai Dua tahun ya? Iya udah Dua tahun setengah Udah hampir tiga tahun Oke Dari situ Udah berarti Victim cabut Terus gak tau mau ngapain Masih main mobile legend tapi ya Masih Ada Henki Ada Henki yang backup buat makan Meskipun gue gak enak pintanya nih kan Kadang-kadang tuh Misalnya Gue kan biasa Kalau udah pulang ke rumah itu Gak ada yang masak nih Mamah gak ada kan Iya Masaknya tuh masak sendiri Gue gak bisa masak sebenernya Masak nasi aja gue sampe sekarang gak tau Oke Jadi gue paling masak telur Yang gampang-gampang aja ya Nasinya beli luar gitu ya Nasinya beli Jadi kalau misalnya Gue gak ada uang spesial pun Anjir beli nasi Dimana ya? Kayak gitu Iya Tapi untung ada Henki yang kayak Kamu udah makan belum? Katanya Belum Yaudah nih Aku isiin Apa ya? Gojek gitu-gitu Oh dia peka Padahal lu gak bilang kayak Aduh aku gak ada duit juga nih soalnya Lu gak bilang ya? Kayaknya dia udah tau Kondisi gue sih kayaknya Karena udah sering cerita kan Meskipun baru-baru Berapa bulan jadilan Jadi dia udah ngerti lah disitu ya Iya Keren sih berarti Henki peka lah ya Karena cowok kayak Belum makan belum gitu kan? Belum Ih nanti sakit Iya itu kan Masih banget kan? Cewek itu kan butuh actionnya gak sih? Iya Nanti sakit makan dong Makan dong Gak tau Banyak duit gitu kan Oke berarti peran Henki Ketika lu udah balik itu Gede banget ya Iya sampai sekarang sih sebenernya Terus abis itu Kayaknya gue balik lagi ke Jakarta deh Nah itu ceritanya gimana? Gue ditawarin Live Nemo Sama orang Manager gue waktu di victim Ikut manajemen dia Katanya gitu Oh jadi Bukan ditawarin tim Tapi Pas lu di jambi Tiba-tiba ditawarin Untung langsung live Nemo Iya Oke Ayo kita Resign victim katanya kan Iya Terus abis itu Ayo kita live Nemo aja Katanya itu tuh Dapet duit kok Yaudah 2020 tuh Gue udah live Nemo Oke Udah lumayan lama juga ya Berarti ya Nah gue live Nemo Itu kan ceweknya baru berapa tuh Di Nemo tuh kan Iya Viewernya paling Pas aku awal live Emang rame kan Seribu lima ratus Itu udah rame banget tuh dulu Seribu lima ratus Lama-lama lima ratus dong Turun ya Terus Aku sempet Kan keluar dari victim tuh Jadi aku dikasih tempat Kos-kosan gitu Sama manajerku Kosannya di Tanggrang ini Oke Itu tempat untuk nge-live gitu-gitu Iya gak ada AC Gak ada AC? Kipas yang udah Jadi kalo sekali muter tuh udah Sudah-sudah Sudah-sudah Aku yang gak pernah pake kipas kan Jadi Biasa AC terus Neraka nih Bangke neraka ini Gue bilang Gue se-3 bulan kayaknya Gue derita di kosan itu Oke-oke Ya tapi Emang ya disini kan juga panas banget kan Iya Tapi pas siang tuh bener-bener Wah Gila sih Gak tahan banget gue siang-siang disitu Kipas doang Dikasih Udah gitu dia minta bayar Bayar kosan Oke Gue kira gratis kan Kita kerja sama Dia yang ajak kita kerja tuh Gue kira gratis Ternyata lu harus bayar kosannya Iya Ternyata gue harus bayar kosan juga Oke Sejuta katanya Wah Wah banget Oke duit dari mana gue Iya kan Akhirnya Siren ada manggil gue Oh Diajakin Iya Itu siren berarti pas Awal-awal gue bentuk juga Zaman Najel gitu kan WSL season 1 Oke Tapi disitu gue gak sempet masuk Cuman gue sempet tinggal disitu Oh sempet tinggal yang di GHA Yang disitu ya Ada ruko banyak gitu kan Yang itu Gue sempet tinggal disitu Sebulan kayaknya Sebulan cuman buat kena covid doang Oh jadi lu kesana? Iya buat kena covid doang Kena covid tapi gak masuk Enggak Tapi kenapa lu kesana Kalau misalnya lu gak masuk ke siren ya? Ya pertamanya tuh Mau masuk Mau dijadiin talent gitu Oh Mau dijadiin talent sama kok Ininya kok itutnya Iya kan Terus abis itu Belum tanda tangan Belum tanda tangan kontrak Oke Gue kena covid Si Najel tuh keluar Balik-balik dia minta makanan gue Jadi disitu nular Satu GH tuh sakit semua tuh Masa-masa itu pas lagi yang gede-gede juga ya Jadi kita diungsi masuk ke tempat Apa sih namanya tuh dulu tuh Karena kalau orang kena covid tuh ada tempatnya sendiri Tempat karantina Nah Iya tempat karantina Di mes gitu Maksudnya atau tetap di Gaya Siren Atau dipindahin keluar Dipindahin keluar Oh tempat karantina yang emang khusus covid ya? Tempat karantina khusus untuk covid Jadi gue gak bisa tanda tangan kontrak kan Keburu kesitu Soalnya kita dijemput sama ininya Dijemput sama apa Yang dari kesehatannya? Iya betul Gak bisa, gak bisa disitu Oke Harus karantina Katanya yaudah karantina Karantina gak lama gue Diajak sama BTR buat masuk BTR Oh jadi gak jadi tuh di ke Siren ya? Gak jadi Karena di Siren gue gak tau mau jadi apa gitu Mau ngapain juga Iya katanya kalau di BTR jadi player ke-6 Katanya kayak gitu Oh udah langsung dikasih tau player ke-6 Iya Oke Sama talent katanya kayak gitu Iya, iya, iya Sedangkan di Siren Gue gak tau nih mau jadi apa itu Kan waktu itu Siren lagi kuat-kuatnya tuh Iya, iya Berlima ya kan Lagi bagus-bagusnya Najal sama orang-orang ini Gue jadi Oh iya Mau nih gue ke BTR Ada Henki juga kan Ada Henki juga Disitu Jadi gue mau Jadi gue pamit sama Ko E Ko Eidward itu Yaudah Gue pamit Akhirnya gue ke BTR BTR Oh betul panjang juga ya perjalanan lu Ke BTR ya Ke BTR itu karena Ada Henki juga sih Ada Henki Jadi deket lah gitu kan Maksudnya dalam satu perusahaan yang sama Iya Tapi itu ditawarin langsung player ke-6 Soalnya disitu lagi bubar-bubarnya Belletron itu lagi bubar-bubarnya Jadi aku dimasukin tuh Terserah mau main mau enggak Yang penting masuk aja dulu ke Belletron Kayak gitu Kayak pasti lah Jadi Oh iya Gue butuh tempat tinggal Gue bilang kan Gue butuh tempat tinggal yang ada AC gitu Gue gak mau tinggal di neraka nih Yaudah gue mau Terus mereka juga menjanjikan Katanya gue bakal Live Nimo Ya itu yang gue mau Soalnya Waktu itu Siren Belum pasti Bakal Live Nimo apa enggaknya kan Soalnya belum partneran juga kan Kalo KBTR EVOS gitu kan Semua udah Nimo semua ya Disitu yang bikin gue Oh yaudah deh Lumayan nih Dapet duit dari situ kan Yaudah ke BTR Tanda tangan kontraknya Sebenernya gue di BTRnya udah dari 2020 Tapi tanda tangan kontraknya 2021 Kok bisa lama banget? Nunggu yang lain Kayak Celcini gitu Oh biar barengan Iya biar barengan gitu Jadi aku tinggal aja dulu disitu Yang penting ya udah ada tempat tinggal Tempat dulu Tapi live gitu kan udah mulai Udah mulai Udah mulai duluan ya Baru nyusul gituannya Oke Tapi lu selama di BTR Berarti masuk itu BTR era kan? Beletron Oh iya Beletron dulu ya Beletron lah Masuk Beletron itu Lu udah sempet berapa kali main belum? Atau Enggak Sampai detik ini belum pernah sama sekali kan? Oh ada pernah main Oh Pernah main ada Pernah berapa kali lah gitu Iya pernah sekali main Sekali doang? Iya Menang Itu pun karena Celcini Eh Cini apa Cel ya? Cini-Cini Oke Cini kayak Eh Vivi Vivi yang ngalah Vivi yang ngalah Iya Mau main gak May? Mau gue bilang Yaudah ayo besok main ya Main Tapi menang Menang Oke Tapi Maksudnya Dari lu sendiri emang Fine-fine aja Gak main gak apa-apa Atau Sebenernya Pengen main juga? Ada sih Sempet pernah pengen main Waktu WSL Season 4 Sebenernya gue tuh yang gak masalah Mau mainin ayo Enggak apa-apa Gue gak mau jadi camat yang Bikin pusing gitu loh Kayak mainin gue Mainin gue Ada camat yang bikin pusing tuh Pasti Gue gak mau yang kayak gitu Yang penting Gue mikirnya Gue udah dikasih tempat tinggal Udah bersyukur gitu loh Gue mikirnya disitu kayak gitu Dan disitu Mereka Janjiin gue buat main Dua bulan sebelum WSL Season 4 Mereka janjiin gue buat main kan Celcini mau natalan Gak bisa main Katanya kayak gitu Mau balik kampung juga Iya mau balik kampung Mau balik Surabaya Gak bisa main Kamu main ya me Katanya Wah serius gue main Terus tim gue tuh Vivi Isna Celcini Sama people tuh yang udah Cie Maiden main Pasti viewernya pada seneng nih Liat lo main Kayak gitu Gue kayak Gue kayak Ya seneng juga lah Akhirnya gue ada Walaupun cuma seminggu Iya Yang penting gue ada Ngeliatin muka gue gitu loh Di WSL Oke Yaudah Gue Gue latihan selama dua bulan itu Gue latihan Yang tadinya Gue cuman Mitik tiga Dalam sebulan Gue bisa sampe Seribu seratus Oh iya Main terus Iya bener-bener gue harus Gue harus Kasih yang terbaik nih Gue bilang kan Meskipun seminggu doang nih Gue bilang Udah Waktu Lima hari sebelum WSL Season 4 Eh seminggu sebelum WSL 4 Oke Mereka open trial BTR? Ya open trial Buat Cellnya Buat Gotlandnya Buat Gotlandnya kan Trial Mereka trial-trial Gue bantu juga Iya Akhirnya tuh Yang diambil dua Dua doang? Dua Aturan kan diambil satu doang nih Iya Ngambil support lagi Oh Gue kayak disitu kayak mikir Loh Kok ngambil support lagi Gue bilang Maksudnya gue gitu Kan ada gue Gue bilang kan Iya Bilangnya Jaga-jaga Katanya kayak gitu Buat ganti-gantian Gak apa-apa Katanya kayak gitu Oh yaudah Iya Yaudah nih Jadi gue disitu Selama lima hari itu Gue Scream 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 Sama mereka Ini alasan gue Gue gak mau main lagi nih Ada juga nih disini Oke oke Gue scream 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 Akhirnya pas Besok pagi Besok pagi banget ini Mau WSL Gue dipanggil keluar Dipanggil keluar Sama Rejeboy sama Cetasia Oke Mei sini Mei Katanya kan Mungkin Terus mereka ngomong kayak gini Mei ternyata WSL Cuma bisa tujuh orang Lah Gak bisa delapan Katanya kayak gitu Oke Kan Nah Si orang Yang belakang ini nih Iya Yang Gue gak mau sebut namanya siapa Oke Dia maunya yang main si anak baru ini Anak baru disitu siapa sih Waktu itu Yang support sama gold itu Yang gue bilang tadi Oh ya oke Yang baru support baru lagi Maunya dia yang main Karena jauh-jauh dari ponti Katanya Masa di Jakarta gak Sampai Jakarta gak dimainin Masukin gitu ya Ya suruh siapa ngambil support lagi kan Maksud gue kan udah ada gue gitu loh Dan disitu gue yang pura-pura Oh iya gak apa-apa Mungkin mereka Nganggap gue kan yang enjoy aja orangnya Iya ngantai gitu ya Pasti gak bakal sakit hati lah si Maiden mah Gitu kan Iya 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 Ya gue pas Dikasih tau Mei Ternyata cuma bisa delapan orang Katanya Lu gak bisa main Gak apa-apa kan Katanya Sedangkan gue udah berjuang dua bulan nih Nge-push terus ya Demi main seminggu doang itu Iya 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 Oh yaudah gak apa-apa Anjir Gak apa-apa gue bilang Gue apa-apa gak apa-apa Gue udah nangis tuh Ayo gue naik dulu ya Terus disitu Isna mungkin gak tau Kalo gue gak main kan Isna tuh pengen banget main sama gue Iya Lu kemana Sini scream katanya kan Iya Enggak enggak gue bilang gitu Gue mau naik ke kamar gue bilang Terus yang lain juga kata Vivi Lu kenapa sih katanya Udah gue naik Mereka masih gak nge soalnya ya Masih gak nge Ternyata yang main yang itu Oke Gak masuk kamar mandi Gue nangis-nangis Anjir Iya tapi pasti nyesek sih Itu nyesek banget Maksudnya gue juga ngerti lah Perasaannya jadi player Ketika emang kita udah kayak Naruh harapan Apalagi udah latihan kan Maksudnya tau gitu ya Mending gue gak latihan gitu kan Mending gue gak seneng-seneng Kayak Gue kan pasti Anjir gitu Main PSL Iya iya Ternyata pas besok paginya Gue dikeluarin dari roster Bener-bener gak masuk roster selalu sekali ya Ada pengumumannya Made and out si player baru itu in Jadi gue bener-bener dikeluarin dari WSL itu Dari roster Oke Jadi disitu orang-orang pada nanya Loh kenapa Made and kenapa Made and Gini-gini Gini kan pada Ini Nah si orang Yang di luar era ini Bikin klarifikasi sendiri Yang di luar era ini Iya iya Made and Banyak banget yang DM aku Kenapa Made and keluarin Iya hasil screamnya Lebih bagusan sih ini Dibanding si Made and Padahal belum ada screamnya gitu juga ya Padahal scream gue bagus-bagus aja Kayak Lu klarifikasi sendiri gitu loh Padahal gue itu Dikasih tau Raja Boya sama Cetasha Cuman Me mau ngalah gak Buat ngalah bukan karena scream gue jelek Tapi buat ngalah Tapi dia Klarifikasi sendiri Bilang Scream gue jelek katanya Ih Tanpa bukti juga itu ya Iya Jadi disitu gue bener-bener Gue gak Gak ada masa lama Anak eranya enggak Anak eranya malah Yeay akhirnya Made and main Gitu gitu Anak eranya mendukung gue banget Makanya gue sekarang kayak Gue gak mau berharap main lagi dah Yaudah lah Udah Tapi gue masih tetep nontonin Mereka turnamen gitu Hmm Oke oke Jadi kayak lu sekarang emang Lebih ke Yaudah lah Jalanin aja Tapi maksudnya dari Diri lu sendiri Ya Di samping emang lu udah rame banget Di tiktok gitu ya Kalau untuk sekarang Lu masih ada gak sih kayak Aduh Pengen sih main gitu Kalau ada kesempatan Misalnya kayak Kosong satu Gak Udah gak Gak Kenapa? Karena udah Udah Males dah Udah emang Sama si tim Yang penting gue Doain era menang aja terus Hmm Karena lu juga gak ada masalah juga Sebenernya sama player lainnya ya Tapi kalau misalnya Tim lain Atau apa? Gak Gak ya? Kayak gue udah nyaman sama koed gitu loh Oh Jadi emang permasalahannya tuh Sebenernya bukan dari Ya koednya Dari playernya Tapi Ada dari ya Belakang ini Belakang yang Orang-orang tuh Mungkin gak ada yang kenal ya Sama dia Cuman dia keklarifikasi sendiri Nyebelin banget sih Iya Itu hal-hal yang emang Sebenernya kayak banyak lah Terjadi di tim-tim ya Tapi Ya kalau misalnya kayak Lu di posisi lu pun juga Mau ngapain juga Iya kan? Seandainya kalau misalnya lu Waktu itu Terus lu nolak gimana? Ya Gue kasihan juga sih Bener juga sih Kayak lu jauh-jauh Dateng sampai sini Cuma buat tidur doang Tapi kan lu di Jambi juga Jauh juga Iya sih Tapi lu berarti Berhati besar Maksudnya lu tidak Mengutamakan ego lu lah Padahal maksudnya lu udah latihan Atau apa Ya kan? Ya main lah lu Ya tapi emang udah Udah diatur lah ya rezeki ya Main dah lu Main dah gitu Jadi waktu itu Udah main dah lu Disitu juga sih Gue akhirnya Sewa apart Oh langsung keluar juga ya? Langsung Udah lah kata Henki Sewa apart aja Gak usah tinggal dikit lagi katanya Yaudah gue sewa apart deh Oh Tapi disitu emang udah maksudnya Dari Nemo juga udah jalan juga Gitu kan Udah punya penghasilan juga lah Selain dari player ya Berarti kayak udah keluar roster udah gak digaji sebagai player dong? Atau masih? Masih Oh masih? Ya tapi gue gajinya tuh yang gak gede Gajinya tuh kecil Oke Jadi yang kayak gaji ya Karena gue di team aja gitu ya Oke oke Udah tuh berarti player udah kelar lah ya Maksudnya dari situ Lu juga udah gak kepikiran untuk mau main lagi Dan Ini nih Masuk ke main topik Nah Tiba-tiba Lu rame banget Of nowhere Live di tiktok Di saat Pro player cewek yang lain aja Tuh gue gak tau sih mereka ada yang live Atau enggak ya Mungkin live Tapi kayak live youtube Mainnya Mobile Legends gitu kan Terus tiba-tiba lu tuh Muncul di tiktok Dengan semua kata-kata lu yang sangat Manis banget Jualan lah pokoknya ya Nah Itu gimana ceritanya Mi Jauh banget gitu loh Itu gara-gara Nimo Nimo kan tutup Iya Oh iya lu live Nimo Terus Nimo tutup Gue lagi rame-rame gitu Nimo gue Itu sampe berapa tuh bisa Gue nyampe Kayaknya nyampe 100 200 lebih WHR Udah 100 ribu orang WHR Iya nyampe Berarti penontonnya tuh bisa Sekali nonton bisa 20 ribu 30 ribu di Nimo ya 30 ribu orang Kalo gue udah bucin sama Hengki tuh Yang nonton rame banget Iya gue tau sih Karena banyak juga di tiktok Highlight-highlightnya kan Iya Yaudah gede lah Itu di Nimo Terus Yaudah Gue nanya sama Koet kan Koet Kasih lah tempat gue Tempat live nih Gue gak ada kerjaan Gue bilang kan Iya Apa ya Gue mau IDN dong Gue bilang kan Pas banyak DTR sama IDN Iya kan Kamu gak masuk Udah gak usah IDN-DNan Jualan aja tiktok katanya Oke Jualan Jualan apaan Udah jualan aja Uangnya gede Katanya kayak gitu Ya kalo laku Kalo gak laku Uangnya dari mana Gue bilang kan Udah jualan aja dulu Bawa ya kata dia kan Aku yakin kamu sukses Kalo jualan Doain lagi nih gue Didoain lagi Oleh orang Tinggi juga ya Iya didoain lagi Karena dia doain gue Gue mau Oke Koet bilang Koko yakin kamu sukses Kayak Tante Lala Katanya kayak gitu Kalo kamu jualan Tiktok katanya kan Pas denger dia doain gue Wah Ada sesuatu Gue bilang Yaudah mau dah Gue bilang kan Akhirnya Hari pertama gue Yang nonton Cuma 3K 3K Untuk pertama kali live Pertama kali live Lembangan banyak sebenernya Iya Gue Paling viewer Nimo gue Yang nunggu-nungguin gue nge-live kan Iya Karena lu emang udah Tiktok juga diaktifin ya Bukannya kayak Waru bikin banget kan Oke Gue nge-live tuh jualan Ya gue jualan sesuai Diri gue Selama di Nimo Gue Yaudah gue ngomong Apa adanya Gue gak tau ini barang apaan Yang penting gue jual aja deh Lu beli-beli Kagak-kagak Yaudah serah lu Oke Yang penting gue jualan Udah nurutin perintahnya koet Iya Mungkin dari anak-anak Nimo Kan Kalo gue nge-live tuh Suka di klip-klip tuh sama mereka Iya Jadi viewer-viewer gue di Nimo tuh Di klip sama mereka Gue jualan Post lagi jualan FVP Ke semua orang Oke FVP Jadi dia tuh Nge-post 6 video 6 video Dalam sehari 6 video itu Ke 6-6 nya FVP semua Nontonnya jutaan semua berarti ya Like-nya 1M semua Dalam sehari 1M semua like-nya Iya Jadi disitu gue yang kayak meledak gitu Viewernya Akhirnya hari kedua Gue jualan lagi Besoknya banget nih Enggak Gue jualannya jarang-jarang gitu Gue jualannya jarang-jarang Karena males Iya Males sih kenapa? Gak ngerti gue jualan Kayak random banget nih Kayak kalo Ya lu gak pernah jualan juga Sebelumnya Terus tiba-tiba Dia jualannya di online kan Bukan jualan langsung ketemu orang Offline gitu ya Gue males kan Baru hari ketiga itu Viewernya nyampe 28 ribu Baru hari ketiga Baru kedua kali jualan? Enggak hari yang ketiga Hari ketiga ya? Iya 20 ribu langsung Ya 28 ribu Oh ini Oh ini Oh ini Kayak gitu Kayak gitu Disitu baru di klip lagi Makin rame lagi Makin banyak lagi Hari selanjutnya 60 orang yang nonton 60 Kak orang? Iya 65 orang 65 ribu? Iya Oke Paling banyak Nah terus hari kayak selanjutnya lagi Naik lagi Itu dalam jangka waktu berapa lama? Gue nge-live Dua minggu? Seminggu itu Paling gue nge-live sekali-sekali doang sih Waktu itu Oh Jadi kayak seminggu Terus FIP dulu Terus minggu depan lu live lagi Sekali Naik Oke 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 Seminggu dua kali lah Mungkin Terus habis itu Selanjutnya gue nge-live lagi Nyampe 130 Berarti cuma Dalam hitungan jari doang Berapa kali live Terus tiba-tiba langsung Gue baru 7 kali live TikTok Sampai detik ini? Iya baru 7 kali Baru 7 kali Gila Gue tulis juga tuh Di judulnya Hari ke-7 Hari ke-8 Kayak gitu Kayak gitu Selalu ya Selalu gue tulis di atasnya Soalnya di awal tuh Gue bikinnya Hari pertama jualan Gue bikin kayak gitu Iya Jadi kemarin Gue bikin Yang kemarin terakhir ini Baru hari ke-7 Baru 7 Berarti Itungnya baru seminggu ya Iya Kalo digabungin ya Cuman jaraknya doang Yang jauh-jauh gitu Jauh-jauh Jadi kayak orang Kalo misalnya Sekali Gak pernah nonton live Terus ngeliat FB-FB Kayak penasaran dong Kapan nih orang live Gitu kan Tapi lu ngabarin gak Kalo misalnya mau live Di story biasanya ngabarin ya Di story gue ngabarin Kayak hari ini Besok udah gue jualan ya Gitu-gitu-gitu Iya Jadi kayak dikumpulin dulu nih Bareng-barengnya Yang mau dijualin Iya Mereka ngirim dulu Barangnya kan Baru gue bisa jualan Kalo belum dikirim Mau jualan apa Gak bisa jualan gue Jadi minggu dulu Oke Tapi Kalo boleh tau Apa namanya Di tiktok Penonton rame kan Rame banget Penonton rame kan gak beda ya Sama kayak animo Penonton rame WHR tinggi Kita dapet duit Lebih gede Nah ini penonton Sebenernya gak ada ngaruh Maksudnya di tiktok Gak Gak ngaruh Kayak dapet Kayak WHR gitu Gak ada ya Gak Terus dari tiktok Sistem bisnisnya gimana Ngaruhnya itu Kalo mereka belanja 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 berarti dapet Dapet Kalo mereka nonton doang Kan Kalo nimo kan Nonton doang Bisa dapet duit nih kita Iya Kalo mereka itu Kalo di tiktok itu Mereka harus belanja Baru kita dapet duit Oh Sama mereka harus nge-give Kayak bunga-bunga Atau gak Gif yang kayak Lu dicubit-cubit pipinya gitu ya Sama topi kematian Topi kematian apa? Yang ada komisinya itu Yang lu selalu kayak gini nih Oh yang lu kayak gitu-gitu ya Itu gede ya? Itu enggak Itu kecil Tapi lu selama Oke lah Dari jualan barang Berarti dapet kayak Persentasenya gitu ya Iya Bagi sama yang Yang owner punya barangnya juga Bagi komisi sama BTL juga Bagi komisi sama BTL juga Oh berarti banyak ya Dipecah-pecah juga ya Kalo dari gif gitu Yang paling gede Bisa maksudnya kayak Hadiahnya ya Itu berapa juta? Kalo Yang paling mahal Yang dikasih orang Singa TikTok Universe Itu paling tinggi? Gue pernah Satu hari tuh Gue disepam Banyak banget Kayak singa tuh Berapa kali lewat Oke TikTok Universe tuh Dua kali Sampai pas gue cairin tuh Sampai Hapa iPad gue nge-lag banget Oh selalu mau cairin? Iya Nge-lag bener-bener Sampai sekarang nge-lag Gara-gara gif itu Oke Kayak mereka tuh Sampai telat banget Masuknya Gifnya Karena saking banyaknya Sultan yang nabrak-nabrak Gue buat nge-gif gitu loh Pas tiba-tiba gue cairin Satu jam Gede banget ya Pokoknya segitulah Iya Pas gue cairin Banyak banget Ini dapetnya Itu aja udah dipotong Iya maksudnya potongan TikTok pun Gede banget kan Iya Itu aja udah dipotong sama TikToknya Gila Tapi Ya gue juga maksudnya kayak kaget sih Kayaknya semua orang juga kaget lah Ngeliat lo yang tadinya Emang Apa Biasanya live Mobile Legends Atau gak live sama Hanky kan Ini bener-bener Ubah haluan Dan jualan Tapi Lo gak ada kesulitan sama sekali Kayak jualan-jualan gitu Enggak paling rese Ibu-ibu doang sih Reset? Iya Reset gimana maksudnya? Reset kayak Mungkin mereka Takut anaknya Terpengaruh sama mulut gue kali ya Oh Iya Tapi kan menurut gue Pengaruh buruk di HP kan bukan gue doang Iya kan? Oke Kayak meskipun gue sesopan apapun Anak lo masih bisa nonton yang lain Kayak gitu Iya bener Salah elunya Kenapa anak kecil lo kasih HP Kayak gitu sih sebenernya Iya sih Kayak tergantung juga Eh Btw ini gue sambil makan ya Lu mau cobain gak? Oh boleh Satu Boleh ya Ini buga-buga Ini kayak snack sehat Dari Korea Ini yang rasanya yang strawberry Jadi lo mau makan ini aja gak akan gendut SML Oh iya Jadi gimana mey? SML langsung ketawa Atau gak? Atau gak? Atau? Gak lama juga Gue lagi sering banget nyembelin ini Oh jadi ini gak bisa bikin gendut? Ya kalau lo makannya 10 ya mungkin ya Cuma maksudnya kayak kan biasanya cembilan tuh kan Cepet bikin Iya kalau di tinggi Kalau ini emang dia snack sehat Oke berarti Tadi Pengaruh buruk takutnya ibu-ibu Jadi komennya tuh yang kayak Bijak-bijak gitu dong Yang menahasi hati gitu dong Iya Ada gak kayak Soalnya cewek kan ngomong kasar Dipandangnya tuh Keterlaluan banget gitu ya kan Jadi gue tuh Ya gue tuh sebenernya mau nahan Oke Gak bisa gue tuh Gue soalnya dari jaman Nemo tuh Malah di Nemo tuh Malah gue mikirnya Ini ibu kalau nonton Nemo gue gimana Sama sih Sama-sama Kayaknya dia jantungan deh Nonton gue di Nemo Karena emang Ketika kita live ya Ada orang emang yang bisa nahan Iya Ada orang yang bisa kayak Mungkin pas aslinya dia tuh Diem banget Tiba-tiba pas live Kamera hidup Berubah langsung gitu kan Ada orang yang kayak Kalau kayak gue ya Kalau kayak gue ya Gue kayak biasa aja Di kehidupan sehari-hari juga gitu loh Kayak jadi ngomongnya pun Susah untuk ditahan Capek sendiri Gak enjoy kan Live-nya kan Nah kalau lu juga sama Iya gue tuh udah kayak berusaha Sampai gue tuh pernah kan Di ajak ngomong ke Ed Kamu kalau bisa kurang-kurangin ya Iya tapi kalau bisa ya Gue bilang Oke Kalau bisa tapi ya Kalau gak bisa gimana Kamu harus bisa lah Katanya kan Iya 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 Gue bilang Tapi pas gue coba Kayak bukan gue Jadi gue gak enjoy sama Jualan gue Oke Kayak ah yaudahlah Suka-suka Suka-suka Enggak-enggak Kayak gitu Jadinya gue mikirnya Lu suka sama gue ya Suka ya Mau hujat yaudah Kayak gitu Bener-bener Tapi walaupun ya Sebenernya Dari gue pun Tidak membenarkan ya Dengan kayak gitu Tapi Harapan kita kan Penonton bisa Tau lah Untuk Ini tuh hal yang emang Pantas ditiru Karena gue yakin juga Kayak mungkin Kayak gue ketika lagi live pun Ngomong apa Anjing lah Atau apalah Mereka tau konteksnya tuh Emang kita tidak Untuk menyerang orang Itu loh Untuk emang beda lah Konteksnya Selagi gak menghina Selagi gak menghina Dan emang tidak Untuk ditiru Gak kita kayak Eh ikutin kita ya Pokoknya ya Makanya gue selalu bilang Guys Jangan jadikan gue panutan Gue bukan panutan Lu goblok banget Jadikan gue panutan Gue bilang kan Masih banyak mau diayunda Yang lain-lain Yang lebih prestasi Jangan bilang Kan suka tuh ada komen Panutan gue Iya 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 Buru banget sih Tukang jualan Dijadikan panutan Gue bilang kan Oke oke Terus gue bilang Jangan ditiru guys ya Jadi step Mau of life tuh Gue selalu bilang Yang jelek-jelek dari gue Gue bilang yang baik-baik Dari kalian Kayak gitu Gue selalu bilang kayak gitu Oke iya sih Bener Tapi kemarin kan Lu sempet story juga kan Kayak yang lu curhat Sebel gitu Yang kayak banyak Yang mungkin Ngejulitin lu Ya pasti dong Karena udah makin gede Yang nonton 200 ribu Ngejulitin lu Nah kalo dari lu sendiri tuh Kayak sebenernya Yang bikin lu resah Kayak gitu tuh Kenapa? Itu hari itu Bener-bener Ada 3 video FEP Twitter Itu rame banget Yang hujat gue Gue baca Oke Salahnya gue tuh Gue baca Jadi gue tuh Sakit hati gitu loh Ngerti gak sih Nangis gue Oh langsung Dari jam 6 maghrib sampe Gue tidur tuh Jam 8 pagi Gue gak berarti nangis Jam sohari itu Makanya gue sekarang Gak jualan Lagi ngumpulin mental Karena disitu Lu kena mental juga ya Iya Oke Gue baca komennya tuh Banyak Banyak yang Jualan-jualan di tiktok tuh Yang marah ke gue gitu Kan gue Pernah tuh FEP yang gue Jualan rebahan itu Kayak Iya tuh aku juga liat Dia jualan rebahan Kayak gitu Aneh banget Kenapa orang-orang Pada mau nonton Orang yang gak niat Kayak gini Jualan kayak gini Jualan main-main Aneh banget Orang yang kayak gitu Kok di gif Katanya kayak gitu Gue Ya gue gak bisa Ngatur Iya Yang nge-gif gue tuh Ya uang mereka Gue habisa apa Kayak gitu loh Komennya tuh penuh banget Yang kayak gitu Mending gif yang bener-bener Orang yang jualan Iya nih sekarang Aku jualanku jadi sepi Semenjak ada dia Katanya kayak gitu Oh jadi udah kayak beneran Di toko Kayak toko Iya Di mal gitu ya Semenjak ada main-main Gue jadi sepi gitu-gitu Pokoknya Olosop-olosop itu Pada ngumpul disitulah Ngejulitin lu Iya Astaga Yang tukang jualan-jualan Di tiktok itu Pada ngumpul di Video itu Buat julitin gue Padahal gak ada yang menidik Sama sekali Ini orang Gitu-gitu-gitu Ya kan gue jualan Mau mendidik apa gue Orang Walaupun gak Di samping jualan pun Orang kan sebenernya nonton Lu tuh kan butuh hiburan Iya Bukan mau cari Sebuah pelajaran kan Bener Kecuali gue lagi Belajar MTK Apa gimana Ya lu tonton gue Gitu loh Karena gue cuman jualan Lu mau nyari pendidikan apa Dari gue Iya-iya Ya udah Gue dibilang Tidak mendidik lah Takut anak kecil Nonton dia niru lah Kayak gitu Dan segala macemnya lah Pokoknya ya Belum lagi all shop yang Marah-marah Karena Mereka sepi Karena gue Oke Jadi Emang Maksudnya Semuanya tuh sama lah Mau kayak berbagai macam Julitan Berbagai jenis kata Atau apa Intinya ya Gak suka Karena emang lu Rame Terus mungkin penonton-penonton mereka Yang tadinya disitu Pindah ke lu Gitu ya Jadi dari situ yang lu Ngerasa kayak Lu terganggu juga gitu Kok banyak banget yang gak suka Walaupun sebenernya ya Kalau gue saran Buat lu ya Ya Mungkin awal Kena lah Tapi At the end ya Mau gimana pun juga Lu berbuat apapun Sebaik apapun Ya pasti ada yang gak suka sih Ya pasti Mending kita fokus ke penonton kita aja kan Jadi disitu Pas udah hari ini Gue belajar buat Gue kan gak jualan dulu nih Tuna mental nih gue Gue disitu kayak mikir Oh gue harus Belajar dari Justin Bieber lah Gue bilang Justin Bieber ya Langsung tinggi Ponduk tadi ya Gue harus belajar dari Justin Bieber lah nih Orang Banyak banget hatersnya Tapi tetep Tetep yang suka lebih banyak kan Iya Jadi yaudah gue belajar dari dia dah Mau belajar dari Fuji dah Oh dari Fuji Iya Kalau dari TikTok tuh Gue belajar dari Fuji dah Iya Kayak lu pasti ada momen Dimana lu bernafas aja salah gitu Iya benar sih Kayak Pasti selalu ada pro kontra Mau gimana pun Mau sesuci apapun lu kan Dan apalagi Lu gede Ya kalau misalnya gak ada yang benci Lu berarti lu tau Oh gue berarti gak rame Gitu loh Dan iya sih Susah lah ya Maksudnya di jaman sekarang kan Lebih gampang orang berpendapat Kalau dulu kan kita mungkin masih kayak Dengar-dengar dari kuping-kuping doang ya Kalau sekarang tuh kayak lebih jelas Jadi ya Semangat terus lah Tapi lu sejauh ini Untuk jalanan ini tuh Enjoy lah masih ya Selain hal-hal yang kayak ginian Enjoy Enjoy banget masih Karena ya gara-gara penonton gue itu Gue sekarang bisa makan Jadi setiap Keluar live tuh gue selalu Terima kasih banyak gitu sama penonton-penonton gue Oke Kayak gue selalu ngasih-ngasih kata-kata motivasi lah Buat mereka meskipun motivasinya agak-agak Taman separi ya kan Iya Tapi gue selalu ingetin mereka guys Jangan lupa makan Kayak gitu-kayak gitu Eh makasih banget ya gara-gara kalian gue Jadi bisa makan Pokoknya kayak gitu lah Pokoknya gue selalu terima kasih Dari zaman Imo gue selalu terima kasih Buat orang-orang yang nonton gue Karena kan kalau gak ada mereka Gak bakal ada Gak bakal ada uang gitu loh Iya bener Jadi gue terima kasih banyak-banyak banget Buat orang-orang yang udah nonton gue gitu Meskipun yang kerjaannya cuma nonton doang Gak beli Gue tetap terima kasih pokoknya Gue bilang setiap mau off life Iya Gue selalu terima kasih-terima kasih kayak gitu Oke karena ya Lu pun ngerasain Walaupun ya background Keluarga Ya tadi lu bilang kayak lu keluarga berada Tapi lu ngerasain ketika Di titik yang lu juga Sorry Maksudnya Sampai tadi lu mikir hal yang Mau jual itu kan Itu kan berarti kayak udah yang Down banget Dan Gak tau ya gue ngeliat lu Maksudnya denger cerita lu tuh Gue semakin yakin lah Kalau emang orang itu Kalau udah fokus banget sama satu hal Bener-bener kayak juga Gak fokus kekerjaannya Gak ngurusin orang lain Gak ngurusin kayak kok sopi atau apa Itu pasti Sukses sih Pasti bisa Maksudnya dapet hasilnya ya Iya Jadi lu deserve lah gitu Dan Berarti Selain jualan Untuk di tiktok Ada gak yang lain yang lu lakuin juga Pacaran sama Henki pasti Iya lah Gak ada sih kayaknya Gak ada ya Emang fokus disitu lah ya Iya Gak sebenernya gak fokus Fokus banget juga sih Cuma jualan-jualan aja ya Kebetulannya disuruh koet Oke Iya Tapi ada lagi gak Maksudnya yang pengen lu Mungkin lu beneran Mau buka toko lu sendiri Atau apa Gue pengen Belajar main drum Hah Kok random banget sih Gak tau Kenapa main drum Gue pengen Kenapa Lu mobile legend nih Lu main meet Udah kan main meet Lu jualan di tiktok Tiba-tiba-tiba drum Emang masih cita-cita lu jadi drummer Gue dulu cita-cita lu jadi artis Artis Iya Artis yang kayak gimana Artis kan banyak Penyanyi kayak Justin Bieber Gue suka banget sama Justin Bieber Oh kayak Justin Suka Gue juga suka Gue juga beli Lu nanti nonton gak konsernya Nonton 2 hari gue beli Oh 2 hari Gue 1 hari 2 hari sih Pilih IP semua gue beli Sama Henki gak Sama Henki Oh sama Henki Dua-duanya tuh gue beli Oke oke Oh berarti lu pengen jadi penyanyi emang Iya pengen jadi penyanyi Udah sempet belum Kayak lu coba ikut audisi Enggak suara gue jelek Oh Makanya Makanya gue mundur Mundur Iya Terus lu mau belajar main drum Makanya Kayak gue tuh sesuka itu gitu loh Sama musik Suka banget gue sama musik Musik menemani lu juga lah Sehari-hari Kalau lagi galam Mungkin atau apa Cita-cita gue dari dulu Main drum Cuman mama gue Gak mau lesin gue di drum Kayak Gak ada-gak ada Kayak gitu loh Kayak cowok mungkin masih mikirnya ya Iya Gak ada ngapain sih gak penting Mending belajar 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 Ngapain main drum Jadi sekarang Gue udah punya uang sendiri Gue mau les Musik Mau main drum Gak apa sih Maksudnya Kita juga Pas kecil kan pasti adalah Kayak pengen apa Apa-apa Tapi kita belum kecapai Gitu kan Akhirnya Kita realisasikan Pas kita udah kerja Duat sendiri Dan Lebih enak gitu kan Karena ada orang-orang mungkin Kayak yang main drum Dipaksa oleh orang tuanya Jadi gak suka gitu Jadi lu pengen Tapi belum mulai Belum Belum mulai Masih Kapan ya Kapan ya gitu Masih belum kepikirin lah ya Untuk seserius itu ya Random banget Gue kira tuh Ngapain Cuma kalau kayak Bisnis atau apa gitu Gak ada Maksudnya Belum kepikiran Mau buka cafe kucing Cafe kucing? Iya Oh lu suka kucing ya? Banget Soalnya gue takut anjing kan Iya Jadi gue pengen buka cafe kucing Di Sempat asal gue Jambi Oke Misalnya kan belum ada tuh Iya 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 Gue pengen Gue punya kucing tiga Jadi Kayak sekalian rumah mereka gitu loh Jadi mereka Tinggalnya disitu Melahirkan Melahirkan anak-anak-anak Jadi cafe kucing gitu Oh jadi bukan Orang-orang dateng kesana Untuk ngeliat kucing Cafe kucing tuh ya Kalau bawa kucing sendiri Boleh juga Kayaknya gak boleh deh Soalnya yang di Jakarta Juga gak boleh bawa kucing sendiri Oh Gue gak pernah sih Cafe kucing Oh jadi kayak cuma Kayak Dateng Ngeliat kucing-kucing doang Main sama kucing-kucing Ada disitu Sekalian beli Snack-snack Snack-snack Kayak pet shop gitu juga ya Jati ya Tapi Dia cafe Lebih ke cafe Cuman Sambil liatin kucing doang Gitu loh Oh jadi Oh iya gue pernah Kayaknya yang di Bandung juga ada Kan kalau Di Bandung kan ada anjing Jadi kayak kita Main sama anjing Tapi sambil cafe makan Gitu-gitu Iya juga ya Mungkin awal-awal Abis itu Di kontrolnya Bisa Itu kan dari online juga kan Kalau kayak gitu Kalau udah ada orangnya ya Oke Tapi Yaudah berarti sekarang lu Fokusnya kayak gini aja Udah gak ada kepikiran Buat main pro player lagi Gitu-gitu Udah skip lah ya Tapi masih main Mobile Legends Main masih Masih Cuman kalau live di TikTok Bener-bener gak pernah ya Main Mobile Legends ya Enggak Jualannya Oke Yaudah Kalau gitu sekarang Gue bakal sampein pertanyaan dari Followers lu Ini pasti Followers gue juga Followers lu juga Pasti banyak sih Gue yakin nih Dari JYY.PNG Mey cara lu survive Ini pertanyaan serius dulu nih Cara lu survive dari masalah yang berat Gimana Kan udah gak sama Orto juga kan Ini mungkin Ngelanjutin pertanyaan Gue mau nambahin juga Tadi kan lu Ngehadapin Momen dimana emang Berat banget Cara lu untuk bisa Move on dari itu Dan Akhirnya lu Yaudah lah Gue Jalanin aja Dan sehingga lu gak jadi kan Ngelakuin hal itu kan Yang emang sebenernya Maksudnya Sedih lah Kalau misalnya Gue Apalagi gue udah mau punya Anak juga Maksudnya kayak Sampai anakku Ngelakuin hal itu Kayak gue berasa gagal banget Jadi orang tua Nah Gimana cara lu bisa Akhirnya survive Dan ngelewatin Masa sulit itu Ya gue cari Tapi Eh gimana ya Kayak apa yang akhirnya Gue gak Gampang kena mental juga sih Gue paling Kayak masih Percaya Sama Tuhan Oke Kalau ini tuh Misalnya ini kan gak baik kan Pasti ada jalan lain nih Gue yakin Tahan dulu Tahan dulu kayak gitu Meskipun gue udah terpuruk banget Yang penting gue ibadah aja dulu Akhirnya kan ada Iya Bener-bener Yang penting harus Kuat-kuat lah Kalau sekarang Misalnya gue kena mental Atau gimana gitu Udah punya duit Gue belanja Itu untuk Lu ngelepas stress juga Iya Pokoknya cari Yang menurut lu Bisa bikin lu bahagia gitu loh Oke Iya sih Dan setiap orang pasti punya Caranya masing-masing ya Kalau misalnya udah Menurut lu Aduh Sumpah gue gak Ngekuat lagi gitu-gitu Coba lu cari Lu pikir-pikir Apa yang bikin lu seneng gitu loh Jangan main Mobile Legends dulu Itu bikin pusing Malah-main malah bikin stress ya Kayak lu misalnya naik motor sendirian kek Jalan-jalan kelilingin kota Itu kan gue bisa bikin ilang kan Iya Atau gak lu nangis aja dulu Sampai lu bener-bener Kayak gitu-kayak gitu Sudah gak bisa nangis lagi ya Ada kering Coba aja dulu nangis dulu Abis itu cari yang lu suka Pasti nanti ilang sendiri kok Oke Jadi gak usah berfokus ke Masalahnya ya Oke Next Dari BTR Starless Koet ganteng gak? Jujur banget Ganteng-ganteng Ganteng Ganteng Belum jawab ya tadi ya Gak-gak Kamera nangkep sih Jelas detail itu Ganteng lah Sia gue Itu belum selesai ya Belum selesai pertanyaan gue Gue masih nyangkut Lo udah jawab Oke Tapi Koet Lumayan berjasa juga loh Berarti ya Oh banget lah Berjasa banget lah Koet Makanya gue mau pindah nih Dia juga salah satu alasan Kenapa lu Akhirnya bisa jualan juga ya Karena gak kepikiran sama sekali Tadinya kan Oke Next Dari Budi Setiawan Mek Pilih kayak Apa Sultan yang suka gif di TikTok? Nah lu Ada orangnya disini Kalau live kan biasanya Lu gak ada yang ya? Kalau di lagi live Lu biasanya gak ikut kan live kan? Nah ini ada orang ya Kalau lagi nge-live Pilihnya Sultan Oh kalau lagi nge-live Pilih Sultan? Iya Kalau lagi gak nge-live Ya pilih Henki lah Kita gak tau Sultannya punya pacar apa enggak Nanti gue dibunuh pacarnya Gatel banget lu cewek katanya Jangan muka sama Gatel Kanggu hubungan gue Ada ya emang musiknya Sultan yang dari awal lu live Sampai detik ini Terakhir lu live tuh Ngespam terus? Ada tuh David Oh David Oh yang suka Ada FVP-FVP David-David-David itu Iya dia Itu banyak banget ya Itu yang bikin HP gue nge-like Yang bikin iPad gue Sampai sekarang rusak Tapi lu tanya gak kayak Lu David kenapa? Kan kalau gue biasa Kalau lagi live Gila lu ngapain nge-spam gini Iya Sampai kadang gue marahin David udah lah Nge-like nih gue Gue bilang kayak gitu Tapi dianya makanya Mungkin seneng kali ya Lu mampus lu Kesel-kesel dah lu Dia juga bingung kali Mau ngebis tidurnya gimana ya Malah gue bilang Lu kerja apa sih Ajak gue dong Oh itu yang lu bilang Gue bersih-bersih diri malu deh Bersih-bersih dah Daripada lu nge-give-in gue Gue bilang kan Oh David itu Oke Next dari Imanda Nugraha Hal yang paling konyol Yang pernah terjadi ketika lu lagi jualan Yang terkonyol Konyol semua sih Setiap lu live pasti ada selalu kekonyolan ya Pertanyaan salah Hal serius apa yang pernah lu lakuin Artinya bukan hal konyol Konyol sama konyol semua Konyol sama konyol semua Iya Gak ada Gak serius juga Paling di akhir-akhir live doang Yang tadi gue bilang Oh kalau lagi speech Thank you Thank you guys Makasih banget Gara-gara kalian gue bisa makan guys Walaupun itu mungkin konyol juga bagi mereka ya Berarti semua konyol Oke Next dari Evo Sludge Ini Mas Dian Oh Mas Dian Mas Dian tau kan Tau Nah itu asli yang di belakang dijual gak Gak Mau gue kasih Ekspresi kematian Itu yang lagi rapi lagi gak Iya Jadi meme banget kan Aduh Tapi Mereka tuh jadi kayak Kadang Pertanyaan pun random juga ya Lu udah random Pertanyaan random Iya Paling aneh deh ya Pertanyaan yang pernah lu temui Apa Aneh semua sih kayaknya Semuanya aneh ya Kak Boleh gak Kredit Terus yang dia Yang dia tanya tuh Barangnya cuma 10 ribu Dia mau kredit Mau bayar kapan Gue bilang 10 ribu lu kredit Gila lu gue bilang Itu sih aneh Kayak orang-orang nimu deh Yang aneh-aneh begitu Oh jadi udah dari nimu tuh Sebenernya penonton lu juga udah aneh-aneh ya Iya udah aneh-aneh Udah geser-geserk ya Oke Next Dari Christian DHC Dari Christian DHC Ini dari mana mau live TikTok Yang menghibur banget Kalo ke Edwin kan Tadi kan Ngomong kayak Udah lu jualan aja Nah kalo dari lu sendiri Lu mikirin gak sih Kayak konsep Ketika gue mau jualan kayak gimana Lu kan sekarang maksudnya Dikenalnya Lu live Menghibur Dengan keren deman lu yang Ya kayak gitu lah Gitu loh Iya dari Emang diri gue begitu sih kayaknya Soalnya gue Sehari sebelum jualan itu Gue nanya sama manager gue Iya Ini cara jualan gimana Oke Dia kayak Ah terserah lu Mau jualannya kayak gimana Gue sampe nontonin orang nih Nontonin orang jualan Lu liat-liat dulu gimana orang jualan Kayak mereka tuh hapal banget gitu Ini ya Ini Wah gue gak bisa nih kayak gini Oh dia kayak bener-bener jualan Kayak di toko-toko gitu ya Bener-bener dijualin gitu Iya-iya Gue gak bisa Gue gak hapal nih yang kayak gini-kayak gini Yaudah Gue jualan Dengan Apa adanya diri gue Beli-beli gak Gak dah lu gue bilang Jadi Dari situ Terus Gue gak nyangka aja tuh sih Orang-orang terhibur Oke Jadi bener-bener pure asalnya plus Iya Dan yang emang sesuai kayak Lu biasa hari-hari aja ya Gak dikonsepin Gak ada mikir kayak Aduh Ini gue live-nya Nanti mau ngapain ya Bakal gimana ya Kan kalo kayak lu live-nimo kan Pasti jelas dong Kayak lu pikirin Gue hari ini mau react React discord Atau mau main Iya-iya Ini jualan Keluar dari konsep gue Gue Gamer Suruh jualan Yaudah Yaudah jadi kayak Ngalir aja ya Dan ternyata Panjangnya suka Oke deh kalo gitu Kayaknya udah semua sih Dan ya kalian Kepuin aja live dia Tanyain aja Apapun yang mau kalian tanyain Kalo misalnya dia lagi live Gue yakin semua yang nonton Ya semua penonton Kayaknya rata-rata udah tau lu semua lah 200 ribu Jualan Itu kayaknya Ada gak sih yang lu tau Lebih tinggi dari lu Pas jualan ya Live gitu Gak tau gue Mungkin 500 ribu Kalo MPL kan jelas MPL live Pertandingan gitu loh 400 ribu 500 ribu wajar Iya juga ya Iya harusnya lu Lu ajuin tau Ke Itu World Record Iya juga ya Iya gak Emang ada orang yang Live 238 Yang nonton Iya kan Gak boleh kejualan Sambil rebahan Iya Harusnya dapet muri Kalo Indonesia muri Iya juga ya Iya Abis ini lu Ajuin Eh TikTok Bukan TikTok Itu gak harusnya TikTok Harusnya lu Iya kan TikTok lah Harusnya ngasih gue reward Oh Itu bener di TikTok Tapi kalo muri Itu kayak misalnya Oh Itu loh rekor-rekor Iya 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 Penjualan tercepat Barang apa Dapet muri Gitu Emang ada itu Ada beneran Ya apa sih muri itu kepanjangannya Museum Rekor Indonesia Lu rekor lah hitungannya Menurut gue ya Untuk live Live yang emang jualan Terus bukan live Kompetisi gitu Tinggi banget Iya sih Iya juga ya Iya Ntar kalo lu nanti udah Kawin sama Henki Udah punya anak Lu bisa banggain Liat nih mama Liat nih prestasi gue nih Iya lah Live terbanyak Hasil ngomong Bang Prestasi gue ngomong Bang Oke Udah kalo gitu Thank you ya Thank you Makasih banyak Udah menyempatkan Walaupun gue tau Lu masih sibuk banget Ngurusin barang belanjaan Cuma kalo bareng-bareng gitu Berarti numpuk semua dong Ah udah kayak gudang Udah kayak gudang Semua Belum tentu kepake semua ya Masalahnya bareng-barengnya Ntar lu Jualin aja Atau gak ke followers lu Atau bagi-bagi Kan Coba tau Kayak lu jual harga miring Tapi ada yang dibalikin Oh ada yang dibalikin Ada yang dibalikin Ke kantor Btr Oke oke Yaudah kalo gitu Makasih Mea Sekali lagi Buat kalian semua yang mau ngecek Maiden TikToknya IGnya Ya di bawah Langsung aja di cekin Di follow ya Di follow Ada lonceng-lonceng itu sih Kalo TikTok Kalo misalnya jadi kayak lu live Muncul Oh notifikasi Iya Ada ya Gak tau Gak ada sih kayaknya Bukan YouTube YouTube doang gak sih Kayak gitu Oh YouTube doang ya Iya Tapi biasa penonton lu tuh Kayak hidupin alarm Kalo gue liat story lu ya Nah Alaram Alaram Maiden live gitu Nonton langsung Soalnya kalo TikTok gak ada replay live gitu ya Enggak Gak bisa di save gitu ya Yaudah detik itu lu nonton Kalo gak yaudah ketinggalan Tinggalan lu Gak bisa nikmatin gue gitu ya Maksudnya nikmatin nonton ya Walaupun lu nikmatin yang ada di FVP doang Kayak gitu Iya pasti banyak juga sih Banyak yang clipper-clipper gitu Yaudah oke lah kalo gitu Thank you Me Thank you juga Henki Nanti Henki Sama cowok-cowok Oh sama selingkuhannya Sama selingkuhannya Sama ada Albop Dan Pai Cuma lagi masih MPL kan mereka kan Oke kalo gitu thank you Me Saya sehat terus Sukses terus ke depannya Amin Dan makasih banyak yang udah nonton Sampai jumpa di Mp Talk selanjutnya See you Yang penting kan Mp Talk dulu bos Dibetong kan Mp Talk selanjutnya Bye 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 you Bye 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 you